Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda mendukung rencana pembukaan belajar tatap muka di sekolah pada Januari tahun depan. Sebab ia menilai proses pembelajaran jarak jauh selama ini tidak berjalan efektif. Namun ia mengingatkan pembelajaran tatap muka harus tetap disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun ia mengingatkan proses pembelajaran yang tidak maksimal selama ini. Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda mendukung rencana pembukaan belajar tatap muka di sekolah selenggara 30 persen. Ini artinya tidak berjalan. Alasan yang ketiga, kami mendapati banyak siswa karena orang tuanya kesulitan hukum ini dan akhirnya anak-anak ini bekerja.